Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa dimanapun anda berada Kini kembali lagi bersama saya Kohos Sinitokso yang apa adanya Dan tidak lebih baik daripada si Sule Iya, iya, aku maapa Aku memang orang-orang juga banyak bilang Rempah-rempah rengginang Kalau begitu mari kita sambut Hos, hos, hos Yang satu ini Yang bener lu mulut lu Kalau begitu butuh sang teng randlon Dia itu benar-benar SMA Itu lagi Krikis, krikis Makin kerupuk Krikis, krikis Makin kerupuk Kerupuk dimakin Makin kerupuk Suaranya Krikis, krikis Baiklah, kalau begitu Penonton di studio dan juga pemirsa di rumah Inilah dia Hos Yang lagi ngehit Sejak keperdaya Yang sudah masuk Inilah dia Sule Terima kasih Terima kasih Luar biasa Ini teman-teman saya semua ini Dari Techno Medica Plus Kenapa ada masalah kok Keliatannya mukanya beda begitu Iya, tadi waktu opening Berasa itu bukan suara gua Emang suara siapa ya? Suara si Sincan kayaknya Udahlah terima aja lah Kan gua lebih baik daripada lu Iya Gua mah apalah Lah iya Lalu mah apa Cuma rengginang Lalu buka dulu Diliatin sama kucing garong aja lu mah malu Gua mulai penin lu gak? Sini dong Aduh Lewat belakang Ada kamera Lu sini bisa Biar gak ada kamera Biar ke situ bisa Pake menter-menter ke sana Biasa Lagi ngodain si dia Kita buka dulu acalah Oke 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 Penonton-penonton Apa kabarnya? Pernah sehat semuanya ya? Aduh ini cantik-cantik Cantik-cantik ya Luar biasa ya Berhijat semuanya Mudah-mudahan tidak hanya tertutup di mukanya Tapi hatinya juga tertutup dengan kebaikan Ya luar biasa Tertutup dengan kebaikan? Ya iya hatinya baik kan Jadi ditutupi semua kejelekan itu dengan kebaikan Iya iya Tidak salah sekali ya sayangnya Kalau begitu kita buka dulu Buat pemirsa di rumah Terima kasih yang selalu menyaksikan Ini Talk Show Setiap jam setengah delapan malam Setiap hari hanya di Net TV Bersama saya host yang kembali magang Tentunya saya yayat meja Dan juga konsulan host kita Jajang korsi Kita berjumpa lagi di Ini Talk Show I love you too I love you too Jajang korsi I love you too I love you too I love you too I love you too Dre, lu masih olahraga, Dre? Masih, alhamdulillah sampai sekarang Untuk menjaga kebugaran Karena kan aktivitas padat Harus kita imbangi dengan olahraga Yang di setrum itu masih? Masih Ada olahraga di setrum Di setrum gimana? Malahnya meninggal ntar di setrum Oh gak beda Ini kurang teknologi Gak ngerti Gak ngerti Pernah buka komputer sih Iya Buka komputer tuh disitu Tuh ada kabel pegang ke setrum Oh ada olahraga pake kabel gitu Jadi otot-otot kita bermain disitu Body tech namanya itu Kalau gue kan selain olahraga juga olah muka Iya Olah rasa Olah raga Olah apa lagi Olah tech-apek udah Itu malu Itu malu Olah gitu Olah gitu Nah ulah Kalau itu ulah Itu bisa sana Ulah Olah Olah-olah dari Bandung Olah-olah Tapi katanya Sule akhir-akhir ini saya lihat suka Fitness ya? Hmm Iya Di Di mana? Di apa game tuh? Di mana? Di tempat game-game tuh apa? AA game Jadi di sebelahnya Beger kalong itu ada tempat Sini AA game Sini tempat nge-gym Ada disitu Nama yang punyanya si AA AA Yang punyanya si AA boxer Cuman deket rumahnya Biasanya apa? Kalau lagi latihan tuh apanya yang dipelajarin? Gue yang dipelajari tuh teknik-teknik pernapasan Napas buatan? Napas buatan Macem-macem ada buatan Garut Oh Ciamur, Ciamis Nah gitu Biasanya kalau di tempat gym itu Lek Gym itu Itu ada namanya olahraga yoga Ada Ada yoga Ada saputra Macem-macem Macem-macem pokoknya mah Olahraga Dan yoga itu menjadi salah satu favorit Dalam berolahraga Oke oleh orang-orang Terutama anak-anak cewek Orang-orang cewek Makanya nih malam ini gue mau ketemu sama temen gue yang udah lama gak ketemu Pas banget Waktu itu pernah kesini Nah tuh kan baru ngomong udah bel Hebat ya Hebat Nah tuh ya Hebat Bawa apa ini Bawa apa Aduh Terima kasih loh Bawa buah-buahan buat sayang-sayang aku Makasih dong Katanya lagi suka ngejus Iya Lagi suka makan buah Oh saya emang ngejus mah paling suka Hidup sehat Nah itu dia Jus, jus, jus Melisa Melisa Sebentar sebentar jangan duduk dulu Ini ada yang aneh nih Ini bajunya Kenapa? Bahannya sengaja dipotong-potong begitu atau gimana? Aku tuh abis pulang yoga Makanya pake bajunya kayak gini Nah ini tuh Antara baju olahraga dan juga baju kunti Panjang putih tuh Baju kunti Iya Bolong setengahnya Jadi Melisa baru abis dari yoga Iya Kita baru ngomongin yoga tadi Oh iya? Gimana kabarnya baik si yoga? Sehat Sesu gue lagi janjian mau ngobrol-ngobrol masalah yoga Gue kan mau ikut Ngomong-ngomong pak Tempat penanaman tadi sebelah Sebelah Ini makasih loh Eh kok boleh duduk kan nih? Boleh Boleh Aku silahkan duduk Dari tadi aku silahkan disuruh Dia mah suka begitu Ini nangka ya Wangi banget nih Saya pengen napi nanti aja lah Nanti bikin jus salak Oh iya Saya mah sukain ini nih Jus duren Sehat gak ya? Pulitnya yang enak Kulitnya yang enak Dalamnya Buat susak nafas, Yeng Oh gitu? Caranya gimana? Gimana barangnya? Dijus? Diminus? Terus? Enggak diminum Ditempelin Sembuh tapi Buat ini apa Susak nafas bagus itu Sembuh-sembbuh Kayak apa namanya Manggut apa, Yeng? Oh manggis Manggis Oh itu bagus Ekstraknya bagus Kulitnya Ekstrak manggis Itu kulit duren juga, Lek Itu buat obat sakit kepala Gimana caranya? Gimana caranya? Gimana tinggal dipotong Gini-gininya kepala Malah tambah sakit dong Enggak, gak sakit Berdarah paling Gak sama aja saatnya Eh, Melisa Aku tuh mau tanya sih Kalau misalkan Yoga itu Membikin ketagihan gak? Kalau aku sih Secara aku udah Melakukannya Lebih dari 10 tahun Artinya ketagihan banget ya 10 tahun? Iya, lebih dari 10 tahun sih Apa sih yang membuat ketagihannya? Abis yoga tuh Badannya enak banget Terus Lebih Tenang Otot-otot pada ketarik ya Waktu itu Kenceng Aduh, kenceng banget Itu yang Yang kenceng semuanya Kenapa? Yang kenceng semua Tergantung Maksudnya ototnya Luar, dalam Kenceng semua ya? Kenceng semua Wah hebat ya Biasanya berapa kali sih Kalau misalkan melakukan yoga itu Ada aturannya gak? Kalau pemula mungkin ya Seminggu dua kali Seminggu tiga kali cukup ya Kalau aku sih setiap hari Aku pasti yoga Setiap hari yoga? Setiap hari meskipun Kadang-kadang cuma 30 menit Atau 45 menit Atau satu setengah jam Tergantung Lagi sempetnya berapa lama Tapi pasti setiap hari aku yoga Itu keringetan Keringetnya gobios Gede-gede jagung Banjir ya Padahal gak beginin deh Enggak orang cuma gini Temen saya kemana ada latihan yoga Pas terakhir tuh pemanasan Udah pas terakhir tuh udah perselesai Oke, selesai semua Kalau begitu boleh pulang Besok kita ketemu lagi Oh mari Semua Tangannya gak balik Gak balik Begini Halo Kecenteh 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 Kan begini terakhirnya harus Gitu Eh mari Kecenteh Gak bisa balik Kecenteh Jangan serius-serius disini Gue mikir lewat cerita beneran Tapi salah tuh Temen saya salah latihan Karena temen gue juga lagi pemanasan deh Pemanasan gitu Tiba-tiba api disini Terlalu panas Terlalu panas Terlalu panas Itu kepanasan Kemanasan mau yoga Pas dia baru sadar Taunya di belakang kompor gas Oh Kenapa Gitu Jadi durasinya Hanya 30 menit Tergantung Yang soleh lagi Sempatnya berapa lama Itu biasanya kan Bukannya berdua Yang satu di bawah Yang satu di atas Kalau akro yoga Kalau akro yoga Iya Tapi kalau misalkan kita yoga Latihan yoga sendiri Kan sebenarnya gerakan yoga Mirip sama Gerakan berdoa Beberapa macam agama Kan Begitu Ke bawah Terke atas Gitu kan Ada twist Ke kanan ke kiri Gitu Jadi sebenarnya Melemaskan otot-otot Dan menguatkan otot-otot Sekaligus sih Tapi kan kadang-kadang Susah kalau sendiri kan Gini Nah tuh bisa Terus Ya Eh lumayan loh Wow Hai Mami kenapa sih Mami Semerut begitu Mami sebelah Yang seberut Kebel Mami Mami gual Masalahnya Mami di Arisa Dibilang Kenapa sih Dibilang gendut Pipi cabi Kayak kudanil Mami celek Gendut Cerewet Gak apa Kalo macam Cuma Iya Enggak Enggak Emang dihibur Kayak enggak Gitu Mami cantik Gak apa Mami dibilang gendut Katanya badannya jelek Kayak teletabis Masa begitu Masa sih Kayak itu kurus Kayak gitu Tapi Mami seksi Mami Seksi Mami Kayak seksi kemana Mami tuh bohai Mami Mami tuh bohai Mami Sebel deh Yoga Makanya Gimana sih caranya Biar badannya sehat Badannya Terus bagus Bentuk badannya Gitu loh Latihan apa ya Mualin Mami latihannya Angkat besi Gitu loh Mami sakit badannya Mami kuat banget ya Bisa angkat besi ya Itu disuruh sulit Mami ma Kan keluarga kita Masih keturunan Madura Hulak Hulak Ya Hulak Betul Kirain keturunan Bapaknya Sule tuh hulak Kalau cuman Begitu turun ke Sule Jadinya kan Kalau hulak kan mijo Kuning pasti Lu Tapi yang apa ya Jadi ya Kira-kira Melisa sih yoga Melisa sih yoga Mami Oh yoga Eh atuh Mami juga mau yoga Atuh Ya udah tinggal ikutan Di rumah juga bisa Sendiri yoga Mami Iya bener Kalau kita belajar sendiri Belum tau Takutnya ada salah gerakan Malah saya ngklek nanti Harus cari pelatih yang Udah profesional Ya nanya sama Melisa Tinggal dicari nanti Inspekturnya siapa Instrukturnya 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 Mami kan ada acara lagi Kamu cariin gitu loh Mami sibuk banget sih Baru juga datang Udah lah Bisa cari-cari lah Iya lah Mami Arisa aja lah Udah Mami Arisa Kan Marisa juga sibuk Banyak acara Siapa lagi Nanti saya carilah Ada Ada nanti Pokoknya ini rahasia Rahasia buat Mami Ada yang mencari Bener Asik Kalau begitu Mami mau istirahat dulu deh Ini capek abis Arisa Bentar lagi mau rapat di kelurahan lagi Iya kan Mami kebanyakan istirahatnya sih Ya salah Kalau udah umur segini mah Gak boleh terlalu banyak gerak Gitu loh Makanya cari olahraga Kamu ngapain sih Lek Enggak Ini dari Melisa Buat Mami katanya Oh gitu Ini sobek kena angin Satu Kena angin Udah segitu Emang segitu Tadi ada Satu lagi disitu Nah satu Enggak ada Nah kami cuman begitu Ya udah lah Mami mau makan dulu Makasih ya Menisa Menisa Bantuin baca buat Bagi dong Bagi dong Iya nanti saya bagi Kan itu dari kamu Tapi kan aku ini Pemadatan Ntar balok sikutan Udah ini mau minta lagi Bacain dulu itu Eh maaf maaf Coba Kalau udah punya otot Boleh sih Iya nantilah Kalau udah ada otot Baca ya Tweet Gombalan Untuk gebetan Dengan tema olahraga Iya Contohnya Kamu tau gak Kenapa aku Gak suka olahraga Aduh apa ya Karena Cukup ketemu aku aja Aku udah sehat Oke itu ya contohnya Oke mentionnya Mentionnya Ke Ad ini underscore Ad ini underscore Talkshow Dengan hashtagnya Ini talkshow net olahraga Iya itu Terima kasih Melisa Ini mau Ini mau Ini beneran aku Halo Halo Emang Banyak kece Eh Mana udah gak nge-ban lagi Ah udah Armada Eh Eh Yang siapa Vokalis sama Armada Ini dia pakai ini ya Iya Saya bandnya band Armasan Oh beneran Oh iya Hari ini keren Iya saya mencoba untuk Hipis le Biar pis semuanya Pake kacamata Ini siapa Ini pelatih yoga Masa gak tau ini pelatih yoga Selebritis artis tuh dari sini Oh iya 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 Ini guru yoga beneran Kalau ini guru yoga aku Ini guru yoga Salah satu guru yoga aku Banyak guru yoganya Teman-teman saya Tuh Dahsyat semua Aduh Kenalin dong Tuh Emang udah semua artis Sama Mas Erick Masih cuman cakep-cakep aja Tapi kok manisasi ada Kan saya Enggak dia gak dilatih Oh enggak Cuma tebak aja Saya gak asisten aja Bawa-bawa tas sama alat-alatnya Oh Ngomong mas asisten PU Saya mencoba untuk melatih yoga Oh mau mencoba Makanya saya belajar sama beliau Mang Udalah Mang Tandingan ke masjid ibadah Tau sudah Tau sudah Tau sudah Biar sehat Tapi ini mas Erick Erick Mas Erick Mas Erick Gimana sih awalnya kok bisa Menjadi pelatih yoga Dan banyak artis yang ikut ke Pasti sebelum melatih Yang dilatih istri dulu ya Ini istrinya Ini suaminya Nina Taman Oh yang bawa anjing itu Ini melatih anjing juga dia Melatih anjing juga Saya shock tuh mak Itu anjingnya ngeliatin mulu Bukan naksin Nyangkat copet Mas Bener mas Kata Zulai tadi Memang udah lama latihan yoga gitu Ya 10 tahun lah 10 tahun lah 10 tahun lama Jadi awalnya Awalnya buka Itu langsung Apa Sama istri Buka apaan Buka apaan Enggak Enggak Saya sih Sebenernya Lebih suka nulis Tadinya saya Pemimpin redaksi majalah Suka nulis Terus suka latihan yoga sendiri Terus apa yang saya pelajarin Terus saya tuangkan dalam tulisan Nah tulisannya dibaca sama orang Terus waktu itu saya udah mulai agak Agak bosen sama pekerjaan saya Saya resign Terus saya waktu itu dedikasikan Waktu untuk nulis buku khusus tentang yoga Tapi di tengah jalan banyak yang minta Diajarin yoga gitu Sampai akhirnya ya ini salah satunya Kalau didorong harus kayak gitu ya Udah siapa aja sih Mas Erik yang dilatih Enggak lah maksudnya Enggak sih Madonna Gwyneth Paltrow Enggak 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 banyak artis Cuma maksudnya Lebih Kalau saya malah studionya Isinya kebanyakan lebih orang penyakitan Oh yang penyakitan Tuh Andre lu vertigo Ini beneran Beneran Mama kan suka bisul tuh Eh bisul ada urusan ke yoga Bisul mah kasih salam juga semuda Mas Erik Kalau yoga ini sebetulnya Bisa menjadi sebuah alternatif terapi Untuk kesehatan apa aja Aduh berat tuh kalau ngomong kayak gitu Karena prinsipnya sih Akhirnya nanti membawa orang Untuk menganggap bahwa yoga tuh kayak terapi Jadi dateng ke studio Ketemu sama orang yang menguasai Pengajar yang menguasai Terus Terlentang minta sembuh Tau-tau Padahal prinsipnya gak gitu Prinsipnya harus latihan Harus kerja pras Ya tanya aja sama dia sendiri Lo dulu apa sih problemnya? Back pain? Tapi kebanyakan Kalau orang ketemu Erik Itu biasanya punya masalah Pasti Jadi either tulang belakangnya Belok Bengkok Atau melengkung Ini pokoknya dia kebanyakan Orang-orang yang datang ke dia Yang punya masalah dengan tulang belakang Dengan hamstring Gitu-gitu kan Kalau misalnya tulang punggung keluarga itu bisa Tapi selain yoga Apa yang dijalani sama mas Erik? Katanya ada apa? Dari mulai 1999 Food combining Combining Jadi sih bukan ikut Itu lebih ke pola makan sehari-hari Gaya hidup Yang akhir ini diikutin banyak orang Jadi dari tahun 1999 tuh Udah pola makannya seperti itu mas Erik? Ya kebetulan sejalan kan sama yoganya Yaudah Tapi memang sih Kalau ngeliat mas Erik dari wajahnya Tubuhnya proporsional banget Terus fresh mukanya Seperti itu Ya dibanding mamang Mendingan mamang kalau saya bilang Jadi instruktur yoga deh Bener Saya ini lagi ingat Makanya saya banyak ngobrol sama beliau Yang baru diajarin itu Melakcau Ada yoga tuh yang kepalanya di bawah Apa namanya? Melakcau 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 itu nanam pisang Misalnya nanam pisang Melakcau Istilah di Bandung itu terkenal melakcau Kepala di bawah kaki di atas Oh gitu Gender ke tembok Itu lucu juga ya Jadi nama asana Di tembok Melakcau Melakcau Oke Melakcau Sorry tadi menyambung pembicaraan yang soal food combining Itu apa mas? Food combining itu apa? Makanan yang di Combine gitu atau gimana? Food combining sebenarnya pola makan yang mengacu kepada tubuh manusia Jadi kayak Selama ini kan kita makan Mengira bahwa Eh makan ini supaya sehat Makan ini supaya tulangnya kuat Makan ini Kita gak tau bahwa Sebenarnya tubuh kita menerima itu atau enggak Itu yang terjadi Akhirnya makanya penyakit sekarang kan banyak Belum lagi kalau kita makan asal seneng Asal enak Nah food combining lebih ke sisi pola makan yang Sesuai gak dengan kebutuhan tubuh Jadi bukan Bisa jadi makanannya bergizi Nilai gizi tinggi Ininya bagus Tapi begitu masuk ke dalam tubuh manusia ditolak Karena gak cocok tadi Nah food combining sih lebih mempelajari Gimana caranya makan Supaya sesuai dengan kebutuhan itu Yang lucu Begitu dilakukan Tubuhnya makin sehat Banyak orang yang punya problem penyakit tertentu Penyakitnya hilang Nah kebetulan memang Mamang tolong cariin Guru yoga Buat si Mami Mami mau jadi atlet panah Oke 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 Tau lu yang mau panah lama-lama Udah tau mau jadi latihan yoga Lalu atlet panah Nah iya tapi Mami Kajitannya mau jadi atlet panah Kan dilengkapi dengan yoga kan bagus Jangan ambil pelatih yoga Kalau mau jadi atlet panah Enggak yoganya untuk sampingannya Nere Enggak raganya Tapi saya ngerti Lu ngurusin banget Mak-mak gue ini Emang Bisa 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 Udah mendingan daripada nyari-nyari Apalagi ke Mas Erickma Mahal ya Saya aja lah Saya udah ada beberapa Apalagi sama Mamang Lebih mamang Mamang kan tukang tipu Enggak saya Enggak Saya sama beras merah aja Cukup Bener ya Iya bener Beras merahnya berapa-banyak Cuman tinggal ini Alat-alatnya aja Saya yang perlu Kamu yang beli Maksudnya tuh Saya ngelatih mah gampang Tetap duit dari saya Iya Ya sama aja Ini buat alat aja Nanti kan kalau misalkan Ini jadi besar Latihan ini Kita buka Sekolah yoga Kamu investasi paling gede Kamu gak terlalu besar Setiap hari juga begitu Kemarin Temanya bengkel Yang jadi bengkel Ini duit deh Lu mau aja lagi ngasih Mulu 100 juta cukup Ini anggap investasi aja Investasi Investasi Jadi nanti Yang dulu-dulu juga Gak pernah balik lagi Ini episode ini mah serius Kita bagi dua nanti Saya 90 Kamu 10% Modalnya kan dari saya Modalnya kan dari saya Ya kan saya bekerja Kamu tinggal ongkang-ongkang saja Nah itu modal dari saya Emang saya gak bekerja Nyari duit Tapi lumayan itu 10% 10% Mampu 90% gede Gak ada pake modal Kan saya yang bekerja Udah lah gak usah Mendingan berantem aja Kamu udah seperti yang dulu lah Aku yang dulu Bukanlah yang sekarang Di sunah hulu Bucatlah di Natara Ini maafnya saya mau Ini buat di jalan Buat di jalan Ini makan lagi Ini Oh ini buat sarapan Iya buat sarapan Tahu gak Ceng apa ini Yang ini namanya Kupat tahu Kupat tahu Harganya seribu Yang ini namanya Kupat tahu Ubatnya ribuntu Saya cuma satu Disini aja Hitung dari sejuta Lama banget Lama banget Siap ya Pasti gak jadi nih fotonya nih Loh kata orang digetok begitu Nih Nih Loh kata orang digetok Terima kasih.